Ini adalah Mi Band 7, setelah lebih dari sebulan pemakaian, ada hal-hal yang saya suka dan juga kurang suka. Sebelum itu mari kita unboxing sebentar. Box saya sederhana seperti Mi Band 6, isi paket ada unitnya, magnetic charger, ini sama seperti punya Mi Band 6, dan sudah dites menggunakan multimeter menunjukkan voltase yang sama jadinya aman. Jadi bisa tuker-tuker charger antara Mi Band 5, 6, dan 7. Isi paket yang terakhir adalah buku petunjuk. Mi Band 7 lebih lebar 2mm dibandingkan Mi Band 6, untuk tinggi dan tebalnya kurang lebih sama aja. Kalau tidak ada pembanding, orang awam akan sulit bedakan mana Mi Band 6 atau 7, kecuali bagi pengguna Mi Band 6 sehari-hari kemungkinan bisa bedakan. Tapi kalau dibandingkan Huawei Band 7, jadinya nggak terlalu terlihat beda besarnya ya. Mi Band 7 masih bisa paket tali Mi Band 6 yang dari karet, tapi tidak 100% sempurna. Kita sudah bahas detail soal ini, link ada di deskripsi. Dan sayangnya, tali Mi Band 7 masih jenis snap-on yang saya paling nggak suka karena kalau nyangkut bisa copot. Mi Band 7 juga kurang cocok untuk wanita dengan pergelangan tangan yang kecil. Bisa dilihat ini pengunci talinya sudah mentok ke atas. Dan bagi saya juga, ini kurang nyaman dipakai si Mi Band 7. Bisa dilihat di bagian belakang, sensornya terlalu menjendol dan desainnya tidak lebar, tapi memanjang dan lurus. Walau begitu, tingkat kenyamannya masih bisa ditoleransi kok, alias nggak sampai nyiksa-nyiksa banget untuk dipakai. Cuma, kalau dibandingkan Huawei Band 7, menurut saya dan juga menurut teman saya yang wanita, masih lebih nyaman Huawei Band 7. Untuk perbandingan Huawei Band 7 dan Mi Band 7 nanti akan dibuatkan video khususnya. Bagi saya pribadi, ada 5 upgrade penting di Mi Band 7. Dan itu bukanlah ukuran yang lebih lebar atau layar yang lebih besar. Yang pertama dan paling signifikan adalah fitur Always On Display. Bisa dibilang ini bisa jadi alasan utama orang untuk upgrade dari Mi Band 6 ke 7. Yang kedua, dari sekian banyak smartband dan smartwatch yang pernah saya punya dan juga review, Mi Band 7 adalah yang pertama yang support notifikasi WhatsApp call. Ya, walaupun vibrate-nya cuma sekali aja di awal dan akan vibrate lagi kalau ada miss call. Tapi setidaknya kita ada notifikasinya. Dan yang ketiga, akhirnya fitur kalender ponsel kita bisa disinkronisasi dengan Mi Band 7. Dan ini saya suka banget sih soal ini. Karena saya bisa dapet langsung notifikasi kalender di Mi Band 7 dan ini Always Stay gitu loh. Maksudnya akan selalu ada notifikasi ini sampai kita turn off notifikasinya. Yang keempat adalah Quick Reply. Bisa untuk SMS dan saya juga sudah coba untuk WhatsApp. Kita tidak bisa ketik langsung untuk bahas pesan. Ya, lahir sekecil ini gimana bro? Tapi kita perlu siapkan dulu di aplikasi Zep Live pesan singkat untuk balas. Ini contohnya. Dan terakhir, secara hardware Mi Band 7 menggunakan sensor serta prosesor yang lebih baik dan juga memori yang lebih besar. Memang nggak kelihatan banget sih. Tapi salah satu buktinya adalah kita bisa install lebih banyak watch face di Mi Band 7. Bahkan kita bisa install game di Mi Band 7. Memang ada upgrade detail lainnya. Misalnya laporan olahraga lebih lengkap, tampilan animasi yang lebih bagus, dan beberapa hal lainnya. Tapi bagi banyak orang, upgrade tersebut tidak terlalu diperlukan. Ada dua jenis Always On di Mi Band 7. Yang pertama adalah Always On dengan tampilan sederhana. Jadi saat layar utama yang penuh warnainya itu mati, akan muncul tampilan Always On yang sederhana. Desain tampilan Always On mengikuti desain watch face yang dipakai. Always On dengan tampilan sederhana ini bisa diaktifkan seharian, di jam tertentu saja, atau di mode Smart, yaitu fitur Always On akan otomatis tidak aktif saat tidur atau saat Mi Band-nya dilepas. Tapi kekurangan Always On di Mi Band 7 adalah posisinya statik. Dalam waktu lama bisa menyebabkan screen burn-in, atau layar berbayang. Jenis Always On kedua dinamakan screen always lit. Kalau ini diaktifkan, layar akan terus menyala dengan tampilan watch face full color, atau bukan tampilan sederhana seperti sebelumnya. Tapi ini tidak bisa diaktifkan 24 jam. Maksimal bisa diaktifkan 20 menit. Dan setelah 20 menit, kalau layar mau dibuat menyala terus, harus aktifkan ulang screen always lit-nya lagi. Yang sayangnya repot banget untuk masuk ke pengaturan ini. Bandingkan dengan Huawei Band 7 yang ada quick setting untuk aktifkan fitur ini. Dari sisi layar, Mi Band 7 kualitasnya bagus, warna cerah dan tajam, dan di luar ruangan juga masih jelas. Tidak ada fitur auto brightness, dan lagi-lagi celakanya untuk mengatur kecerahan itu merepotkan, karena perlu masuk ke setting seluruh. Kekurangan Mi Band 7 adalah tidak bisa lihat status baterai dan koneksi. Misalnya watch face yang ini, ini saya suka, tapi tidak ada indikator baterainya. Untuk lihat sisa baterai, kita perlu buka handphone dulu, atau solusi lain ya pakai watch face yang memang ada indikator baterainya. Untuk pilihan watch face banyak, dan saya rasa tidak lama lagi akan bermunculan custom watch face-nya. Bahkan kita bisa install game di Mi Band 7 melalui install custom watch face. Kita sudah ada video soal ini, bisa cek di deskripsi video. Beberapa watch face adalah model modelar, dalam arti kita bisa pilih mau tampilkan data apa. Fitur lainnya ada sleep monitor, bisa lihat langsung di jam, dan sudah bisa deteksi tidur siang. Tapi data tidur siang masih dilihat di aplikasi ZepLife. Tentu saja ada heart rate detection, dan juga SPO2 detection. Akurasinya baik, dan ini sudah dibandingkan dengan alat kesehatan. Ada juga stress level, ini cara penghitungannya dengan mendeteksi HRV, atau variabilitas detak jantung. Deteksi detak jantung, kadar oksigen, dan juga tingkat stress ini bisa diaktifkan seharian. Dan kita juga bisa aktifkan peringatan jika detak jantung tidak normal, atau kadar oksigennya terlalu rendah. Tapi kalau ini diaktifkan, akan membuat baterai lebih boros. Sedangkan untuk fitur olahraga di Mi Band 7 terbilang lengkap, cocok digunakan sebagai fitness tracker. Satu hal yang saya notice adalah laporan datanya itu banyak dan lengkap. Kita bisa lihat beberapa rewip olahraga langsung di Mi Band 7. Akurasi sensor terbilang baik. Untuk jumlah steps sudah dites dengan penghitungan manual. Akurasi mencapai 99%. Kalau fitur auto-pause diaktifkan, perbedaan jumlah steps dengan penghitungan manual jadi lebih banyak. Tapi masih bisa ditoleransi sih menurut saya. Saat terkoneksi ke ponsel, saat kita olahraga, kita tetap bisa kontrol musik player handphone. Hanya kontrol aja ya, kita tidak bisa simpan file lagu langsung di Mi Band 7. Mi Band 7 tidak punya GPS, tapi bisa pinjem GPS handphone untuk rekam rute latihan. Sayangnya saat ini masih ada bug, dimana kalau kita start dari Mi Band, tidak bisa lock GPS. Saya sudah coba di dua ponsel berbeda dan hasilnya sama saja. Dulu kalau di Mi Band 6 itu bisa. Jadi, kalau mau rekam peta rute latihan dan juga untuk cycling atau sepedaan, kita perlu start olahraganya dari aplikasi Zep Live di ponsel. Kita tetap bisa pakai Mi Band 7 tanpa bawa handphone, tapi ya, kita tidak bisa rekam rute latihan. Berikut adalah contoh laporan walk, run, cycling, dan swim. Untuk jenis olahraga yang bisa dipilih, sebenarnya ada banyak, ada 110 lebih, tapi yang bisa merekam data detail hanya work, run, cycling, swimming, skipping, dan juga turunannya. Maksudnya turunan, misalnya gerakan olahraga rower mirip dengan gerakan swimming, jadi masih bisa direkam banyaknya stroke atau gerakan tangan. Tapi untuk banyak jenis olahraga lainnya, misalnya dance, yoga, indoor fitness, dan sebagainya, itu hanya merekam data detak jantung dan kalori serta waktu. Fitur olahraga lainnya juga lengkap seperti Auto Pose, Auto Workout Detection, Goal Settings, VO2 Max, Training Load, Recovery Duration, Training Effect, dan lainnya. Kita sudah bahas di video fitur ekstra Mi Band 7, link ada di deskripsi. Sebenarnya untuk fitur olahraga di Mi Band 7 lebih dimaksimalkan dibandingkan Mi Band 6. Apalagi Mi Band 7 sudah pakai prosesor dan sensor yang lebih baik dibandingkan Mi Band 6. Tapi sayangnya kebanyakan orang, ya termasuk saya sendiri sih, kurang atau bahkan tidak mengapresiasi upgrade ini. Dan sedikit keluar topik, sebenarnya cara bedakan smartband bagus dan smartband yang abal-abal itu gampang sih. Lihat aja dari fitur olahraga berenangnya. Kalau yang bagus pasti bisa rekam data yang lengkap seperti swath index, gaya berenang, dan sebagainya. Sedangkan smartband atau smartwatch abal-abal biasanya hanya merekam data detak jantung yang nanti dikonversi menjadi kalori. Sisa fitur lainnya bisa teman-teman lihat di video ada apa aja. Dan kalau mau penjelasannya bisa tonton video fitur ekstra Mi Band 7. Again, link ada di deskripsi video. Saat ini firmware Mi Band 7 masih belum sempurna. Perpindahan menu terkadang terasa lambat dan patah-patah atau terasa lag. Serta saya menemukan beberapa bug yang tidak saya bahas karena nanti terlalu panjang. Dan selain itu, biasanya setelah update firmware ya kendala tersebut satu persatu diperbaiki. Apakah worth to buy? Kalau sekarang mungkin masih agak mahal ya. Tapi kalau dibilang puas atau tidak, saya merasa cukup puas sih. Khususnya kalau mau dipakai sebagai fitness tracker. Apakah layak update dari Mi Band 6 ke Mi Band 7? Silahkan cek di awal video ada 5 update yang terasa signifikan. Kalau teman-teman tidak terlalu butuh update tersebut, ya nggak perlu beli Mi Band 7. Tapi kalau belum punya Mi Band 6, saya menyarankan beli Mi Band 7 saja. Dan kalau dibandingkan Huawei Band 7, nanti tunggu video perbandingannya ya. Kalau udah ada, link akan ditaruh di deskripsi video. Semoga berguna dan kalau ada update atau koreksi atau ada FAQ akan ditulis di deskripsi. Terima kasih sudah menonton.